Keberadaan gua kembar tersebut bila disulap menjadi tempat wisata pilihan, tentunya dengan pengelolaan yang baik, bisa membangkitkan dan meningkatkan taraf perekonomian warga desa setempat. Terkait keinginan desanya dijadikan tempat wisata, disampaikan Kepala Desa Cimerang, Yan Yan R. Menurutnya, Desa Cimerang bisa menjadi tempat wisata pilihan untuk dikunjungi. Namun demikian, pihaknya menyadari bahwa untuk mewujudkan desanya menjadi tempat wisata dibutuhkan sentuhan tangan para investor. Karena masih banyak sarana-perasarana yang harus dibangun, mulai dari akses jalan menuju gua dan fasilitas umum lainnya. Mungkin dari dulu itu memang sudah ada, tapi belum ada yang menggali. Insya Allah, mudah-mudahan kami mengharapkan dari inspector-inspector yang lain bisa melirik keindahan-keindahan gua ini. Dan mungkin nanti akan dikembangkan, insya Allah akan digali dengan para pemuda, dengan masyarakat, dengan bekerjasama, dengan perkutani. Karena ini ada di daerah perkutani. Untuk menuju ke gua tersebut, akses jalan tidak terlalu jauh. Hanya 250 meter dari jalan utama di Kecamatan Surabaya. Dari Sukabumi, Mohamed Satiri melaporkan.